BPR Sri Parta Group untuk ke-92 kalinya kembali melaksanakan pengabdian sosialnya dengan melaksanakan kegiatan donor darah yang diikuti setidaknya 250 orang pendonor dari 5 unit bisnis BPR Sri Parta Group. Donor darah tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan BPR Sri Parta Group ke depan semakin berkembang. Mengawali tahun 2024, BPR Sri Parta Group kembali melaksanakan kegiatan sosialnya dengan menggelar donor darah pada Sabtu pagi. Kegiatan donor darah ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan BPR Sri Parta Group setidaknya 2 kali dalam setahun. Dan tahun ini merupakan kegiatan ke-92 kalinya. Kegiatan yang digagas oleh pendiri BPR Sri Parta tersebut juga merupakan bentuk CSR perusahaan kepada masyarakat luas. Untuk peserta donor diikuti oleh sekitar 250 orang yang pesertanya terdiri dari seluruh unit BPR Sri Parta Group yang terdiri dari 5 BPR diantaranya BPR ASI, BPR Sri Gangga Bali, BPR Sri Parta Bali, BPR TIS, dan BPR Pusaka. Dalam kegiatan donor darah ini, panitia donor darah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI Wilayah Bali. Sementara untuk penyaluran bantuan darah kedepannya akan langsung diserahkan kepada PMI Bali. Menurut Ketua Panitia, Nima Dedwi Aryawati, melalui kegiatan donor darah ini pihaknya juga mengenalkan unit usaha BPR Sri Parta Group kepada masyarakat luas. Selain itu, dengan konsisten melaksanakan kegiatan sosial seperti saat ini, ke depan perkembangan BPR Sri Parta diharapkan semakin meningkat. Dirinya mencotokkan kinerja BPR Sri Parta Group pasca pandemi sudah semakin menunjukkan perbaikan. Sementara perkembangan dari segi aset juga semakin membaik, mencapai sekitar 371 miliar lebih. Sedangkan untuk deposito hingga Desember 2023 mencapai 213 miliar, tabungan 97 miliar lebih, dan total dana pihak ketiga sekitar 310 miliar rupiah. BPR Sri Parta Group juga konsen menyalurkan kredit kepada para pelaku usaha kecil dan menengah, mencapai 166 miliar lebih di akhir bulan Desember 2023. Ya, semoga apa yang kami lakukan ini dapat memberikan makanan kepada masyarakat luas, dan harapan kami juga dengan melakukan kegiatan ini, perkembangan daripada BPR Sri Parta Group ke depannya itu dapat lebih meningkat. Karena setelah pasca COVID-19, keberdaraan daripada kinerja BPR Group kami itu sudah semakin meningkat cukup besar, perkembangan juga dari segi aset yang sampai dengan saat ini sudah tercapai kurang lebih 371 miliar, dengan pengumpulan dana pihak ketiga kurang lebih 310 miliar, yang terdiri dana kabungan 79 miliar dan deposito 230 miliar. Kemudian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Bali, kami juga konsen memberikan bantuan kredit kepada pelaku usaha UMKM dengan menyalakan kredit kurang lebih 166 miliar sampai kemudian Desember 2023. Hal senada disampaikan Dewan Pernasihat Sri Parta Group Iwayang Gatel. Dari hasil evaluasi yang dilakukan jajarannya, BPR Sri Parta di tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan. Dirinya berharap di tahun 2024 ini pertumbuhannya melebihi 5% dari volume usaha yang ada saat ini. Setelah kita menginfluasi, jadi konsultasi di dalam semuanya, semuanya itu tubuh, tubuh mengembirakan lah, tubuhnya mengembirakan. Kalau kita membandingkan diri sebelum pada saat COVID-19 sekarang sudah mudah-mudahan kita mulai, kemarin kebetulan kita sudah mengadakan rapat pertumbuhan dengan grup. Harap kita di tahun 2024 ini, tubuhnya kita harapkan lebih dari 5% dari volume usaha yang ada. Harap kita itu semua teman-teman sudah sepakat dengan tubuh. Lebih lanjut pihaknya berharap untuk tahun-tahun berikutnya, seluruh BPR Sri Parta Group dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan tetap eksis dan dipercaya masyarakat sepanjang masa. Hari Urat Majah, Balai TV